Dilihat Maaf ya kotor Dia kembang-kembangnya juga masih lah Masih ya dipakai Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian lagi di channel Good Boy Entertainment Jadi Saya ingin bagikan pengalaman Selama saya memakai band YRC ini Bagaimana rasanya Kondisi sekarang fisiknya Bagaimana setelah saya lepas Pemakaian Selama awal saya beli tahun 2016 Bulan 3 ya Sekarang 2021 Bulan November Jadi just lo belum itu Saya ingin nyampaikan Jangan lupa like, subscribe, dan komen Maksudnya memberikan resah semangat Bagi saya untuk selalu mengupload Langsung saja Ban YRC ini Ban depannya Dari ukuran 110 Per 70 dan ring 13 Dan Tahun pembuatan ban ini Pada tahun 2018 Minggu ketiga Nah Jadi selama saya ganti ban Eh selama saya beli ban NMAC itu Eh ban NMAC Selama saya beli NMAC lama Itu Ban ini gak pernah saya ganti Baru saya ganti Pada Oktober kemarin Bulan kemarin Saya ganti M5 Platinum Corsa Nah dari kondisi fisiknya ini Bisa Selama saya pemakaian ban ini Pada tahun 2021 Dia mengalami Apa namanya Tipis Ban Tipis Ban nya itu tidak rasa tipisnya Antara kanan dan kiri Jadi kemarin Saya agak Berkendara itu Agak Mereng Merengnya ke Merengnya ke Kanan Kemarin Ini dari Dari Ban ini juga Walaupun dia punya Ketahanan Dan dari segi Keawetan Tapi Dari Berkendara juga Nyaman Walaupun dia memakai Hard compound Semuanya hard compound Keras banget nih Tidak seperti Maxis Yang saya review Dari video Yang sebelumnya Dia keras Setuai Kenapa Jadi NMAG itu Sangat Tambah keras Sudah so keras Ban keras ya Nah dari Yang minusnya ya Mungkin Saya ingin menyampaikan Minusnya ini Pertama Dia keras Walaupun tidak keras Sangat ya Enak lah Tapi Buat saya sih Keras banget Ini Dan dari Segi ketahanan Ketahanan ini Dia nih Mungkin Entah faktor Sok atau Ban Ini dia Tipis sebelah Gundul sebelah Emang sih Kata Sok Bangkel itu Wajar Bagi kita Yang di Indonesia Karena Di jalan Indonesia Itu Dia miringnya Agak-agak Ke Kiri Atau Kanan Tapi Jalan Tidak Rata Itu Satu Faktor Yang bisa Membuat Ban Enak Ini Gundul Sebelah Walaupun Tidak Gundul Tidak Signifikan Cuma Dikit Tapi Itu Dari Rasa Bekendara Saya Jadi Aneh Kemarin Dari Dari Semua Ini Kan Ban Ini Mungkin Kalau Agan-agan Mau ganti Ban Ya Saya Tidak Recommended Sih Kalau Kecuali Yersi Mengakan Ban Yang Medium Ke Soft Kalau Hard Ini Dari Segi Bekan Kendara Mengkurang Enak Tapi Dari Segi Cawetan Silahkan Kalau Ingin Mengawet Budget Ini Ban Belakang Kemarin Saya Ganti Saya Kasihkan Sama Orang Selama Saya Kombinasikan Dengan Maxis Ini Saya Kombinasikan Dengan Maxis Sangat Enak Nah Selama Saya Memakai Pun Dia Tidak Selama Grip Enak Juga Enggak Bermasalah Atau Bikin Tergelinsir Atau Bikin Slip Atau Gimana Tidak Nah Untuk Sekarang Saya Memakai Ban Corsa M5 Platinum Up Satu Size Depan Dan Belakang Dan Memakai Persopra Baru Pemakaian Ya Mau Satu Bulan Nah Dari Indikator Kausan Pun IRC Ini Sampai Sekarang Dia Masih Awet Masih Belum Nempel Tuk G3 Nya Dikit Lagi Dikit Emang Semua Ban Kendaraan Keluaran Yamaha Ini Maka IRC Tidak Bisa Pake Honda Dia Pake FDR Federal Ya Kalau Mau Cari Awet Silahkan Sih Hagen Juga Kurang Lebih Sama Sama Maxis Sama Corsa Tapi Tidak Bisa Bisa Bandingkan Dengan Virelli Atau Max Macyland Mungkin Itu Ada Yang Bisa Saya Sampaikan Dari Pengalaman Saya Kalau Tidak Terima Kasih Silahkan Komen Di Bawah Di Komentar Di Kalem Komentar Mohon Maaf Ada Kata Yang Salah Jangan Lupa Like Share Dan Comment Terima Kasih Wassalamualaikum Warah Wabar 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 Wabar